Halo berhenti, salam damai semuanya. Ketemu kembali sama gue Jacqueline Chopper dalam program Jatana. Seorang perempuan yang ternyata merupakan laku pencopetan berhasil diringkus oleh tim dari Satreskrim, Polda Sulawesi Selatan pada saat pelaku sedang tertidur pulas di rumahnya. Yang mirisnya lagi nih, pelaku setiap melakukan aksinya untuk mengelabui korban, dia mengudahkan kerudung panjang. Ampun deh, segera deh, insam. Ini dia Liputan. Dua jantinya. Siapa yang jantinya? Anak menentu, kudahin cucu. Menentu nih? Iya. Rumahin siapa sih? Rumahin siapa sih? Iya. Rumahin siapa? Rumah orang tua. Pencopetan yang kerap terjadi di sejumlah wilayah daerah kota Makassar membuat geram tim Resmo Polda Sulawesi Selatan. Setelah mendapat identitas dan keberadaan target, tim Resmo Polda Sulawesi Selatan berkumpul untuk mengatur strategi penangkapan. Kita akan melakukan penindakan terhadap pelaku coket dan pelakunya sudah teridentifikasi atas nama perempuan bumi dan perempuan nana. Terang, 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 terang. Tak mau buruannya pergi jauh, tim bergerak menuju target operasi. Dalam perjalanan dan tim 2 Resmo Polda Sulawesi Selatan, Aibtu M. Arsyad Samosir terus berkomunikasi dengan tim Intai. Malam ini kami dari Resmo Polda mengarah ke jalan Sunuk Kota Makassar untuk melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku coket. Kita berdasarkan informasi warga atau ceku bahwa salah satu DSK ini sementara berada di rumahnya. Di mana, Ki? Di mana? Oh, di dekat 5.000? Oh, di berdara di situ. Oh, iya, oke. Oke, mana, oke. Sampai di lokasi. Dengan cepat, tim mengepung rumah yang dijadikan tempat sembunyi oleh pelaku. Oh, iya, oke. Polisi, polisi, hei. Polisi, hei. Saat ditangkap, pelaku NN tengah tertidur pulas. Aibu, ini, ini, ini. Aibu, 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 mana, Bimu? Aibu, apa? Aibu, mana? Aibu, mana? Coba, Cumi, coba. Aibu, coba. Kita sama nama, tak? Aibu, nama, tak? Aibu, cuman. Oh, iya, ada nama. Ia, pendidih, ini. Oh, iya. Aibu, saya, siapa nama, nama. Sinitang perangannya. Untuk mencari barang bukti, seluruh sudut rumah digeledah polisi. Dua jantinya, siapa yang menentu pada cucu? Menentu itu? Rumahnya siapa di sini? 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 Ini di pipa Y30 nih? Barang bukti serta pelaku dibawa ke Polda Sulawesi Selatan untuk ditindak lanjuti. Modus pelaku, yaitu menggunakan kerudung besar untuk mengelabui targetnya. Pelaku biasanya beraksi di sebuah toko atau mall yang sedang ramai dan pada saat acara besar dengan banyak orang. Di sini. Dua-dua adalah pesan Bapak. Bermanfaatnya. Sekarang ternyata-kelilingnya. Di sini, Pak. Di sini, di mana? Di sini, Pak. Di sini, Pak. Di sini, Pak. Di sini, Pak. Dan di sini, Pak. Kamu terang kok ketemu sama dia? Tadi, saya nampil. Dio, tadi. Kenapa? Ini tidak mau, dan tidak mau. Ya, karena kebiasi, Pak. Ya, dia suruh jemput. Hei. Dia suruh jemput. jemput lewat telepon itu apa nyamplikannya di mana di hapemu barang-barang apa yang kau sudah jual sama ummi modus dia datangi tempat-tempat keramaian berupa mall atau apa tapi kebetulan di wilayah Maros itu ada giat maulid yang mana giat tersebut tiga hari kegiatannya tiga hari berturut-turut dalam rentang tiga hari itu ada beberapa warga yang melapor kehilangan baik berupa HP maupun uang korban-korbannya itu karena merasa kehilangan akhirnya mereka melapor ke Polres Maros kalau proses penangkapannya sebelumnya kami informen jalan memantau pergerakannya pada saat pelaku sudah stay di rumahnya sekitar jam-jam dua malam itu kita grebek rumahnya dan alhamdulillah yang bersangkutan ada berada di rumah untuk sementara dari pengakuan yang kita amankan dia berdua bertiga dengan penandanya yang diamankan setelah kita amankan pelakunya kami serahkan ke anggota jatandras Polres Maros pasal yang disangkakan terhadap pelaku itu disangkakan pasal 362 dengan ancaman hukuman di atas empat tahun polisi masih terus melakukan pengembangan guna menangkap pelaku utama